Om Swastiastu, Om Awikinam Astu, Namasidiem Semoga kita selalu sehat dan berbahagia Pame Arse, Umat Dityang, Umat Hindu Dharma, Umat Hindu dimanapun Anda berada Saudara-saudara saya, sahabat Youtube Kembali berjumpa dengan saya di channel Gede Mangkulingsir Kali ini saya merasa tergerak hati saya terpanggil Manah Dityang Untuk mengungkap tentang tumpak landap di era milenial sekarang Di masyarakat, di teman-teman, saudara-saudara Mungkin juga terhadapkan Semento Tityang, Ring Sejebak, Jagat Bali Setiap tempat landap seperti biasa Selalu mempakarai, mantening mobil, sepeda motor, dan yang lainnya Ada banyak pertanyaan di masyarakat Dan beberapa narasumber yang memberikan keterangan Bahwa dalam mumpakara tumpak landap tidak tepat Katanya membanteni mumpakarai mobil, sepeda motor, dan sejenisnya Dalam video kali ini Saya akan coba Memberikan masukan Atau pengertian tentang Tumpak landap Apakah benar dan tidaknya Kita mantening mobil, sepeda motor, dan barang-barang yang lainnya Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang memberikan rasa Memberikan budi Cita Dalam diri kita Dalam diri semua makhluk hidup Semua manusia di bumi ini Kita memiliki rasa puji syukur yang begitu dalam Untuk dalam setiap ciptaannya Dalam tumpak landap ini Kita Berfokus tentang penciptaan besi Yang berkembang Menjadi sebuah barang Seperti mobil, sepeda motor, dan yang lainnya Apakah itu benar Kita dalam tumpak landap Mengupakari mobil, sepeda motor, dan barang-barang kita yang ada Memang berhak untuk dibanteni diupakarain Sebenarnya Kalau memang kita Mau cari Kapan tepatnya Kita membanteni mobil atau sepeda motor Apalagi Mobil dan sepeda motor itu Kita gunakan untuk mengelurah pengupo jiwa Mengelurah penghasilan Dalam sehari-harinya Kalau mobil, sepeda motor Kita gunakan untuk sebagai pengupo jiwa Mencari penghasilan Lebih tepatnya Kita banteni mobil kita itu Pas di hari Buda Jemang Kelau Saat odalan rambut sedane Apakah Tumpak landap Salah Di sini Tidak ada yang salah Dan tidak ada yang keliru Kembali ke rasa kita Kembali ke rasa puji syukur kita Terhadap rejeki Terhadap apa yang kita Proleh Diberikan oleh Ide Shanyang Widi Berapa anugerah Yang kita terima Itu adalah proses puji syukur kita Kepada sang pencipta Karena setiap proses Sehatnya Upakah rakyatnya di Bali Berdasarkan tatwa Berdasarkan Lontar tapeni Tapeniatnya Dari lontar tapeni ini Lahirlah Lontar-lontar yang lain Sesuai dengan zaman Pada saat itu Hingga sekarang Jangan pernah ragu Untuk kita Selalu beratnya Berupakara Dalam bentuk apapun Tidak meski besar Tidak meski arus wah Sesuai dengan Kemampuan kita Pada saat itu Karena kita beratnya Berdasarkan hati Tulus ikhlas Dengan lascaria Dalam hati kita Lahir memang Lahir murni Dari perasaan kita Itulah yang sebenarnya Dan pahalanya Akan luar biasa Karena tercipta Lahir dari Sanibari Yang tidak dipaksa Tidak gengsi Dan tidak ikut-ikutan Itu yang benar Jadi Kesimpulannya Apakah Tumpuk landap Boleh Atau tidak Mantenit mobil Atau sepeda motor Dan barang yang lainnya Sekarang kembali Ke individu kita Masing-masing Saya di depan Sudah dijelaskan Untuk Kalau memang Mobil Dan sepeda motor Untuk Melerah Pengepe jiwa Paling tepatnya Kita Upakarai Di saat Pude cemang Kelau Di saat Hodalan Rambut Sedane Kecuali Motor Motor Mobil Alat Alat Yang digunakan Oleh Istansi-istansi Seperti TNI Polri Dan angkatan-angkatan Lainnya Itu Tepat Karena Dipergunakan Untuk Keperluan Berang Dan Digunakan Untuk Angkutan Pasukan Demikianlah Yang dapat Ditiang Jelaskan Tentang Fenomena Tumpuk landap Belakangan Ini Semoga Apa Yang saya Sampaikan Tetap Bermanfaat Untuk Umat Titiang Umat Sedharma Umat Hindu Sane Banget Wangyang Titiang Mohon Maaf Juga Kepada Narasumer Yang Memang Tidak Sependapat Dengan Titiang Tidak Masalah Karena Inilah Kita Di Bali Berbasiskan Budaya Adat Dan Lokal Tidak Menampingkan Tatwa Dasar Sastra Yang Ada Om Virgayuse Paripurna Untuk Kita Semua Om Santi 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 Om Salam Rahayu Dari Dari Titiang Demang Kolinsip Kemudian Agar Jangan Statwa Rahayu Om Santi 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 Santi